Halo kawan-kawan, berjumpa kita lagi dalam masalah-masalah pertukangan yang bagus, yang ngejos, yang bagaimana begitu kan? Ah gini kawan-kawan, ini sekarang di depan saya adalah bata ekspos. Jadi bata ekspos, kebetulan pada saat ini untuk pemakaian bata ekspos di mana-mana hampir agak batanya itu. Sebenarnya kalau pemasangan tidak masalah sebenarnya oleh tukang-tukang. Tapi karena batanya itu sendiri tidak presisi, tidak bagus sompel-sompel seperti kita lihat di depan ini, ini adalah bata asli. Jadi bata asli itu memang sulit, sulit sekali merapikannya kalau batanya itu sendiri tidak bagus. Nah apa solusinya? Sebenarnya ada solusinya. Pertama memang batanya harus dipilih, itu memerlukan waktu. Dan jarang bata itu sangat bagus, sangat presisi. Nah ada jalan lain sebenarnya kawan-kawan yang bisa kita lakukan. Dan memang ini agak biaya aja jadi mahal jadinya seperti pemasangan di sini, kita lihat di sini kawan kita di sana. Kalau yang di sini, ini adalah bata asli. Nah jadi pemilihan sudah dipilih, sudah dipilih tukang pun seperti ini jadinya. Karena memang bata itu kadang-kadang tidak sama besar, tidak sama presisinya, artinya presisinya. Nah ada jalan keluarnya, seperti kita lihat di atas sana. Kawan kita itu selagi memasang menamanya bata expose juga, tapi seperti ditempel, ditempel di dinding. Seperti pemasangan keramik biasa, seperti keramik biasa. Mari kita lihat batanya itu bagaimana sebenarnya dari kita lihat dulu bahannya. Ini adalah bahannya kawan-kawan, bisa kita lihat. Nah ini dibeli, ada sudah di pesan ini, di pesan di toko bangunan, di toko biasanya di penjualan-penjualan batu alam juga ada seperti di sini. Dan memang kalau sudah pecah-pecah seperti ini, memang agak sudut lagi. Nah ini bagian dalamnya adalah untuk dipasang, untuk dipasang. Kemudian ini bagian yang luar di expose-nya. Dan ini dijadikan memang pilihannya dari tanah liat yang sudah diolah sedemikian rupa. Sehingga memang bagus dia, bagus dia. Tapi kalau sudah pecah begini, agak sulit juga. Tapi memang untuk separuh-separuhnya kan bisa kita dilakukan dengan ini. Mari kita lihat cara pemasangannya dari atas kawan-kawan. Nah kalau kita lihat cara pemasangannya seperti keramik biasa kawan-kawan, di atas sana. Tapi memang harus diberi celahnya seperti kita memasang bata. Jadi tetap dilakukan, tapi ditempel namanya. Jadi ini ada solusi lain kalau ingin lebih rapi lagi untuk pemasangan seperti bata expose. Memang ini sekarang yang dilakukan karena bata itu jarang yang bagus. Dan itu pemasangannya memerlukan seperti biasa keramik ya, tentu pakai benang dan lain-lainnya. Nah demikian kira-kira kawan-kawan. Nah ini nampak kerapiannya, bisa kita lihat. Seperti, tidak bisa dibedakan dengan bata biasa, bata yang aslinya. Nah nampak sama kawan-kawan di situ. Nah begitu kira-kira. Nah ini sekedar informasi kawan-kawan. Bagaimana sebenarnya antisipasi kalau batanya tidak bagus. Tapi memang biayanya tentu mahal lagi dari biasa. Ada mikian sedikit. Terima kasih.